Ya ternyata abad ke-15 itu orang-orang Palembang sudah mencetak ulama besar yang disiapkan menjadi raja di Pulau Jawa. Jujurlah dengan sejarah, ngapa Mang Dayat ngomongca ini? Dari beberapa literasi bahkan kajian mengenai keislaman di Nusantara terkhusus di Pulau Jawa sangat minim yang mengungkapkan bahwa sebenarnya keislaman di Pulau Jawa bermula dari Palembang. Kajian-kajian sejarah nasional lebih condong menggunakan naskah Jawi dan mengesampingkan naskah Cito Palembang. Karena itu walaupun Palembang punya peran penting dalam mengislamkan Nusantara namun tidak begitu dikenal dan tercatat dalam narasi-narasi sejarah nasional. Dalam video ini Mang Dayat akan meluruskan mengenai keislaman di Tanah Jawa bermula dengan menyertakan sumber-sumber sejarah lokal. Indonesia harus tahu dan yang terpenting wong Palembang harus tahu bahwa Palembang punya peran penting dalam mengislamkan Nusantara. Sebelum kita lanjut, untuk yang belum subscribe Mang Dayat minta tolong di subscribe dulu ya Mangcebicek. Dan untuk yang sudah subscribe Mang Dayat doa ke rejekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus nyangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang. Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Apa kabar Mangcebicek? Salam sedolor dari Mang Dayat. Palembang tanah betuah. Tanahnya para ulama-ulama besar. Banyak ulama besar dengan kaliber nasional berasal dari Palembang. Dan juga berguru di Palembang. Namun sayangnya kajian-kajian Islamisasi Nusantara ini belum banyak diteliti. Walaupun sebenarnya sejarah Islamisasi Nusantara ini tidak bisa dipisahkan dengan sejarah nasional. Mungkin kita juga lupa, kita juga jarang membuka sumber lokal Mang Dayat. Kita ini hobi sumber-sumber luar. Sumber luar ya, tulisan-tulisan orang luar. Tulisan yang ditulis oleh leluhur kita, nenek moyang kita. Kita tidak dok, ah kita apa dia aja kita itu. Padahal itu adalah sumber primer Mang Dayat. Sumber lokal itulah yang berkekuatan. Salah satunya keislaman di Tanah Jawa. Selalu dinarasikan berawal dari Raden Fatah yang mendirikan Kesultanan Demak. Namun sayangnya yang dipublis itu bahwa Raden Fatah dari jalur Majapahit. Dan bukan dari Palembang. Sedangkan dalam naskah-naskah kuno Raden Fatah selalu mengungkapkan dirinya Pandembahan Palembang. Atau Al Palimbani atau Wong Palembang. Kesultanan Demak itu adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Jadi memang Raden Fatah itu di telinga kita ya. Terutama mahasiswa Uwin. Itu tidak asing lagi. Karena namu universitas di sini adalah Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Raden Fatah. Apa ada di pelembang namunya? Betul. Apa dia hubungannya? Jadi benar bahwa Raden Fatah ini lahir menimba ilmu agama itu dari kota kita Bang Cik. Dari kota Palembang. Makanya namu beliau itu Senopati Jimbun Ningrat Abdurrahman Panembahan Palembang. Sayyidin Panatagama Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Wow panjang. Itu namu dibuat sendiri. Dia bangga dengan nama itu. Panembahan Palembang artinya uji kita tuh. Aku nih uang Palembang. Itu menunjukkan bahwa dia itu benar lahir di Palembang. Dalam salah satu manuskrip dijelaskan dia itu lahir di Pulau Seribu. Di masa kerajaan Majapahit seluruh wilayah Majapahit didominasi dengan penganut Hindu, Buddha, dan animisme. Cuman Palembang yang merupakan wilayah Majapahit yang mayoritas masyarakatnya dan juga rajanya balik sama Islam. Wilayah-wilayah yang ditaklukkan Majapahit yang mayoritas muslim bahkan rajanya sendiri kemudian atau bupatinya menjadi Islam adalah di Palembang. Yaitu Aryo Damar. Aryo Damar kemudian meluk agama Islam semenjak kedatangan setelah kedatangan ulama-ulama. Di antaranya ada Sunan Ampel. Terus yang mantap di sini ada ulama yang mengajarkan Islam kepada Aryo Damar di sini. Yaitulah kata Agus Sunyoto adalah Syarif Hussein Hidayatullah usang sekampung di Pedamara. Syarif Hussein Hidayatullah. Ulama besar Palembang yang tidak pernah diungkap dalam sejarah. Padahal beliau salah satu guru dari Aryodila. Tahkan Raden Fatah. Namun dalam literasi sejarah namanya tidak diungkap. Hanya diungkap Raden Fatah berguru dengan Sunan Ampel di Tanah Jawa. Memang dalam versi lain memang disebutkan dia itu ketika ke Jawa berguru kepada Sunan Ampel. Tapi kita tarik ke belakang. Tadi Aryo Damar itu diislamkan oleh ulama-ulama. Tadi satu di antaranya Syarif Hussein Hidayatullah adalah guru ngajinya. Yang kemudian Aryo Damar berubah nama menjadi Aryodila. Nah di situ ketika itu Raden Fatah masih kecil. Masih kecil ya kan. Itu dididik agama otomatis juga oleh ulama-ulama kerajaan yang ada di Palembang. Yang saat itu adalah Syarif Hussein Hidayatullah. Yang notabene dekat dengan Aryo Damar. Maka bisa disimpulkan bahwa masa kecil Raden Fatah. Guru ngajinya. Ya emang dairnya guru tauhidnya. Terus sampai mengajak dewasa di Palembang. Itu adalah Syarif Hussein Hidayatullah. Baru agak besar dikit. Baru ke Sunan Ampel. Wajar katanya kalau ke sana masih ada dulur juga dengan Sunan Ampel. Kemudian juga masih berkawan sama Syarif Hussein Hidayatullah. Sohiban mereka. Syarif Hussein Hidayatullah. Itu mantap di Sumatera Selatan. Berda'wah di sini sama ulama-ulama lokal lainnya. Yang disebut banyak puyang-puyang. Sebetulnya kebanyakan ulama itu. Nah sebagainya ke Jawa. Itulah tadi rombongan Sunan Ampel. Raden Fatah sebagai pendiri Kesultanan Demak. Yang kemudian sebagai Rajo Islam pertama di Tanah Jawa. Sampai sekarang Demak sangat kental dengan keislamannya. Raden Fatah memulai menyebarkan agama Islam di daerah yang sekarang kita sebut Gelaga Wangi. Saat Raden Fatah datang Gelaga Wangi ini masih daerah hutan. Dan masyarakat sekitarnya masih menganut Hindu, Buddha, dan animisme. Namun dengan bekal ilmu keislaman dan juga ahlak yang dibawa oleh Raden Fatah. Kurang dari dua tahun pemeluk Islam mencapai dua ribu wong. Seorang ulama yang memang disiapkan dengan sempurna di Palembang untuk menjadi Rajo di Jawa. Kalau menurut guru kami ya, Jamal An Abdullah. Kata beliau, daun Raden Fatah ini berarti ulama pertama produk Palembang. Ulama pertama produk cetakan Palembang. Yang go internasional katakanlah begitu ya kan. Iya, iya, iya. Mendirikan negara. Ah, mendirikan negara Islam. Kalau kita kenal abad ke-18 ada Syekh Abdul Somad. Menjadi maha guru di Mekah dan Madinah. Ternyata abad ke-15 itu orang-orang Palembang sudah mencetak ulama besar. Yang disiapkan menjadi Raja di Pulau Jawa. Itulah panembahan Palembang Raden Fatah tadi. Jadi luar biasa. Banyak pendapat bahwa Raja-Raja Palembang berasal dari Jawa. Dikarano ke Raden Fatah anak dari Raja Brawijaya. Namun kalau kita ngomong asal-muasal, masih bicara perspektif ataupun asumsi. Bisau jadi Brawijaya juga darah Palembang yang dialirkan dari masa Sriwijaya. Saat Sriwijaya menguasai Jawa pada masa dinasti Sailendra. Untuk topik ini akan Bang Dayat bahas dengan konten yang terpisah. Namun yang paling tepat adalah kamu lahir di mano, besak di mano, ngakuong mano. Nah itulah tanah kelahiran kamu. Kalau asal-usul kita ini kan sebenarnya ada pacar juga saling mengklaim ya kan. Aku ini orang asli ikut turun sana. Karena kata Ibnu Kasir di dalam kitab Bidayah dan Nihayah disebutkan disitu bahwa setelah banjir bandang Nabi Nuh, itu kan cuma ada tiga wong. Ada Syam, itulah bangsa Semid, bangsa Arab. Ada juga katanya lagi bangsa Ham, itu apa namanya Afrika. Ada Yafes katanya itulah orang Mongol-Mongolia. Kemudian ada persilangan antara keduanya ini. Maka lahirlah katanya orang-orang di kepulauan kita di Asia Tenggara ini. Jadi kalau asal-usul ya itu. Kalau kajian asal-usul. Maka baru-baru ini kan Najwa Syihab berani tes DNA. Kita menduga karena Najwa Syihab ujung namanya ini pasti darah Arab. Ternyata dominannya darah India di badannya. Jadi lembanya itu ngeceknya dia lahirnya dimana. Itu kan Cak, itu lah dikatakan. Artinya lahir dimana, besar dimana, itulah orang situ. Nah, itulah orang situ. Dan yang penting dia ngaku orang situ. Dan itu penting ngaku di situ. Dan Raden Fatah, nama kecilnya ini kan kalau bahasa Cino nya Jimbun. Dia bangga disebut di ujung namanya itu Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama Sultan Syah Alam Akbar Al-Fatah. Panjang, Bang Raya. Tapi dia bangga dengan nama Panembahan Palembang. Artinya aku adalah orang Palembang. Jadi orang Palembang yang berhasil mendakwahkan Islam ke banyak masyarakat. Melalui kekuasaan adalah Raden Fatah dari Pulau Seribu Palembang, Sumatera Selatan. Masya Allah. Konten ini sebagai pembuka kajian sejarah Islam dan juga kajian sumber lokal. Masih banyak lagi yang harus dikaji dan diteliti lebih dalam mengenai Palembang ini. Apalagi sumber-sumber kajian sejarah lebih banyak dari luar dan jarang mengkaji dari sumber lokal. Mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi para ahli dan peneliti yang mengkaji sejarah Palembang ini dari sisi sumber lokal. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Demikianlah video Mang Dayat. Mudah-mudahan bisa nambah kesana pengetahuan kita tentang kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan baik dari narasi ataupun video, Mang Dayat mohon maaf. Kepada Allah Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!